Tugas Rahasia Karya, Gankah Jilid 12 Kunlian berterus terang, bicara belak-belakan, mungkin karena hatinya bajik dan bersih, apa yang dipikir lantas diutarakan, namun apa yang diucapkan bagi pendengaran Cia. Inkyat sudah tentu amat menusup perasaannya, hampir saja meledak amarahnya, untung janji imbalan Oh Sam Sian Sing dan lain-lain lebih merangsang hatinya, tentang melampiskan rasa dongkol dan dendam kelak masih banyak kesempatan, kenapa harus dirisaukan sekarang? Maka dia telan penasaran hatinya, setelah tertawa kering, baru dia berkata, permintaanku gampang dilaksanakan, asal kau mau pasti dapat kau kerjakan. Ibumu memiliki bumbung bambu, bumbung, itu, seketika Hunlian menjerit tertahan, untung dia lekas mendekat mulutnya, dia sadar dalam keadaan seperti ini, suaranya pantang didengar oleh kuibu, lekas dia menoleh kesana, Hunilung dia sempat mengeram suara dan mendekat malu te orang yang paling dekat pun tidak tertarik perhatiannya, sudah temu kuibu yang berada lebih jauh tidak mendengar suaranya, dan Anmu Ategang beringas dia bertanya, untuk apa kau minta bumbung itu Cia Inkyat hanya menarik napas panjang tanpa memberi jawaban. Hunlian berkata pula, kumbang beracun dalam bumbung itu sebetulnya tidak berbahaya, orang biasa bila duengat juga takkan binasa, paling hanya membekak saja, tapi bagi yang sudah terkena ulat beracun, sampai di sini Hunlian berhenti agaknya dalam sekejap ini dia maklum apa maksud Cia Inkyat menuntut bumbung kumbang itu, maka dia menambahkan dengan suara lirih, orang lain yang suruh kau minta kepadaku tidak, keinginanku sendiri sahut Cia Inkyat. Berkerut alis Hunlian, perlahan dia tunduk kepala serta menepukur, beberapa kali Cia Inkyat tertawa dingin katanya, pernikahan yang kau kehendaki sendiri boleh kau batalkan sesuka udelmu sendiri, maka janjimu yang kau lontarkan di dalam markas liongbon pang itu pun boleh saja kau jelat kembali, anggap saja aku tidak pernah menuntut apa-apa. Kepadaku, habis bicara Cia Inkyat putar badan terus melangkah pergi. Hunlian segera memburu seraya berseru tertawa, tunggu sebentar, Cia Inkyat berhenti tanpa membalik, Hunlian berkata gelisah, jangan kau kira aku ini perempuan pelimpulan yang suka ingkar janji memangnya amarah sudah membakar hati Cia Inkyat, dengan kertak gigi dia mendesis, enak juga didengar, Hunlian menarik napas dalam, katanya, baiklah, ku terima permintaanmu, tunggulah aku di luar selat, begitu berhasil segera akan ku serahkan kepadamu. Mendengar Hunlian menerima permintaannya dan janji akan menyerahkan kepada dirinya, hati Inkyat Girang bukan main padahal dia tahu modal kuibohun hawe ini untuk mengepurkim hawo adalah tenaga jago-jago kosendunia perselatan itu. Bumbung kumbang di tangannya itu adalah alat pemeras untuk mengancam jiwa mereka bila tidak mau bekerja sesuai perintahnya, maka bumbung berisi kumbang berbisa itu dipandangnya lebih berharga dari harta benda, untuk mencurinya, bagi Hunlian, meski putri kandung sendiri juga bukan soal mudah tapi Hunlian berani berjanji bagaimana bekerja, sukses atau gagal adalah urusannya. Walau hati senang, namun lahir Cia Inkyat tetap dingin, katanya, Baik, akan kutunggu di luar, bila bumbung itu sudahkah serahkan baru aku men percaya kau bukan orang yang suka menjilap ludahnya sendiri, dengan langkah lebar segera dia tinggal pergi. Hunlian mengawasi bayangan punggungnya, hatinya hambar dan mendeluh. Semula dia merasa menyesal terhadap Cia Inkyat, tapi sekarang rasa sesal ini sudah lenyap, tapi berubah menjadi pandangan hina. Hal ini memang sudah dalam dugaan Cia Inkyat. Setelah menjublek beberapa saat baru perlahan Hunlian kembali ke samping KM Bo, di saat bicara dengan Cia Inkyat tadi, beberapa kali dia melirik ke arah Kwi Bo syukur ibunya tetap duduk bersimpuh tak bergerak, tapi begitu Hunlian tiba di samping ibunya, Kwi Bo lanlas membuka matu dan bertanya, Siapa yang ajak kau bicara di luar tadi? Hunlian terperanjat, jantungnya melonjak, sesaat dia gelagapan tak tahu bagaimana harus menjawab. Untung Kwi Bo tidak mendesak lebih lanjut, malah mengajurkan, kulihat langkah orang itu berat gentayangan, kungfunnya rendah, selanjutnya jangan kau bergaul dengan orang seperti Cia, Hunlian menghela nafas lega, segera dia mengiakan dengan suara rendah. Padahal dalam hati dia tengah merancang akal, bagaimana dia harus turun tangan, sudah tentu dia tahu sampai di mana taraf kepandayan silat ibunya, bila mencurinya secara diam-diam jelas tidak mungkin, lalu bagaimana baru bisa bumbung kumbang itu berada di tangannya? Atau berusaha supaya ibunya mau serahkan bumbung itu kepada dirinya? Dasar otaknya encer segera dia berkata, Bu, dalam penyerbuan ke Kim Hau Po besok, tentunya kau sendiri juga terjun ke Medan Lega bukan em, Kwi Bo bersuara rendah dalam tenggorokan lalu katanya, biar mereka menjadi pelopor barisan, bila Kim Hau Po sudah tergempur, sudah tentu aku sendirian tulung tangan, mumpung ada kesempatan segera Hunlian berkata, tidak sedikit jago-jago kau sendiri dalam Kim Hau Po apalagi, orang aneh yang datang bersama Lui Ang Den waktu mereka berkunjung ke Hiat Lui Kiong tempoh hari titik. Sampai di sini Hunlian bicara, mendagak Kwi Bo Hunhwi Nimar menoleh dan menatapnya, soror matanya tampak. Mencorong tajam, karuan Hunlian mengkirik dan bergidik seram dan tak berani melanjutkan perkataannya. Mesda perkataan Kwi Bo mengandung amarah, memangnya kenapa kau kira aku tak mampu merebut Kim Hau Po bukan demikian, aku, maksudku titik bila bertarung, bukan mustahil bisa kesalahan tangan, bumbung kumbang itu kau bawa dan disimpan dalam saku, ku kira tidak leluasa, setelah mengutarakan isi hatinya Hunlian berdebar khawatir wajah pun merah, bahwa dia bicara tidak sesuai dengan kebersihan Satmbari sejak dibesarkan ibunya sampai sekarang baru sekali ini terjadi. Padahal Hunlian juga maklum, umpama keinginan tercapai, bila peristiwa ini berakhir, perbuatannya pasti terbongkar oleh sang ibu, di saat murka, hukuman apa yang akan dijatuhkan ibunya kepada dirinya sungguh tak berani dia membayangkan. Tapi sekuatnya dia menahan diri supaya mimik wajahnya tidak memperlihatkan sikap gugup lalisah dan kuawur M, Kuibo angkat alis samlil mendahem pula dalam tenggorokan lalu katanya, betul, hal ini belum pernah kupikirkan baiknya kau saja yang menyimpan bumbung kumbang ini, mimpi pun Hunlian tidak pernah duga bahwa kejadian semudah I-11 tercapai, sesaat dia berdiri melongo tak mampu bicara, lidahnya seperti kelutan tahu nagai mana dia harus bicara. Sudah tentu Kuibo tidak keren ngira bahwa hati Seng Putri sudah berkiblat kepada orang lain, maka dia tertawa riang malah, katanya, coba lihat, kau ketakutan begini rupa, hanya persoalan sepele, umpama ada sementara yang tahu berusaha merebut bumbung kumbang ini, bila bumbung ini pecah jiwanya sendiri yang akan mampus lebih dulu, takut apa? Seperti ditusuk semilu sanubari Hualian, hampir tak tertahan dia ingin berlutut dan memeluk kedua kaki Seng Ibu mohon pengampunannya dan menangis sepuas hati. Maklum tujuannya menipu Seng Ibu sebaiknya Seng Ibu memperhatikan keselamatan dirinya betapa hatinya takkan menyesal dan bertobat. Jikalau Kuibo menunda mengeluarkan bumbung yang bisa berubah secara drastis mengeluarkan bumbung itu kepada Hunlian. Beberapa kejap lain baru disimpannya mungkin situasi tapi sembari bicara Kuibo disertai diserahkan langsung. Begitu memegang bumbung itu, terasa oleh Hunlian, kumbang yang berada di dalam bumbung seperti berontak hingga menimbulkan getaran halus dari sayapnya yang bergerak, maka dia memegang bumbung itu lebih kencang, dalam hati dan membatin, apapun yang terjadi, yang penting aku selesaikan dulu tugasku, begitu dia simpan bumbung itu ke dalam bajunya, dilihatnya Suibo suaah memejam matu serta mengulap tangan suruh dia meningkir. Jantung Hunlian berdebar keras, mundur selangkah segera dia melangkah pergi peneluhan tindak, di sini dia berdiri pula setian lama, melihat Kuibo tidak memberikan reaksi apa-apa baru perlahan dia putar tubuh dan mulai beranjak pergi dengan langkah perlahan, menjelang mendekati mulut selat mendadak dia menarik nafas lalu mencejak kaki, beruntun beberapa kali lompatan ia sudah meluncur keluar selat. Sekenar dari selat sempit itu Hunliari masih berlari kencang setengah lijauhnya ke orah utara, di tempai yang gelap di bawah sebuah pohon, dilihatnya bayangan seorang, setelah lebih dekat baru jelas bahwa orang itu adalah Chia Inkyat. Hunlian tidak mau maju terlalu dekat, dalam jarak tertentu dia menghentikan langkah, suara Chia Inkyat yang dingin berkomandang, apa mungkin secepat ini kau berhasil mengambilnya nadanya seperti tidak percaya bahwa Hunlian bisa mencuri bumbung itu secepat ini maka di akhirah kedatangannya ini hanya untuk membatalkan janjinya saja. Sudah tentu sikap Chia Inkyat justru menimbulkan kesan buruk dan memualkan bagi Hunlian, segera dia balas bersuara dengan nada tak kalah dinginnya, ya, memang sudah berhasil, kelihatannya Chia Inkyat berjingkat kagui, segera dia melompat datang, Hunlian sudah meroboh keluar bumbung itu, langsung dilemerar ke arah Chia Inkyat yang kebetulan melompat datang, lekas Chia Inkyat meraih bumbung itu lalu mendekatkan bumbung ke pinggir telinganya setelah mendengarkan sejenak, seketika wajahnya mengunjuk tawa senang. Sebetulnya Hunlian sudah ingin tinggal pergi, betapapun dia seorang ksis yang bajik maka dia berkata, awas, bila tutup bumbung itu terbuka, entah berapa banyak jiwa akan menjadi korban, habis memberi pesan, hatinya dirangsang rasa sedih dan kasehan, maka cepat dia berlari pergi. Mengawasi bayangan Hunlian yang luncur pergi, hati Chia Inkyat menjadi mendeluh namun rasa senang lebih merasuk pikirannya, segera dia putar badan berlari kesetanan. Makin lari makin kencang, makin kencang hati makin senang, tak lama kemudian, Kim Biopo sudah kelihatan tak jauh di depan. Saat itu sudah lewat tengah malam, Chia Inkyat langsung meluncur ke arah benteng yang tegak diwayas gundukan tanah tandus itu, tampak Oh Sam Sian Sing, Pak Tu Su Seng, Liong Bin Siang Jain dan Tan Tocu masih berada di atas ngarai, gulungan tambang panjang melilit pinggang Tan Tocu tubuhnya sudah tergantung di udara dan sedang melorot. Ke bawah, sementara tambang di pinggangnya terus berputar dan mulur makin panjang. Sebelum keempat orang ini meluncur tiba di bumi, dari kejauhan mereka sudah melihat Chia Inkyat yang sedang meluncur datang, tiga tombak lebih masih terapung di udara, mendadak Pak Tu Su Seng dan Oh Sam Sian Sing bersalto ke belakang, tubuhnya meluncur turun dengan menukik celeni yang laksana burung, di mana kesiurangin menerus bat dan enteng sekati kedua orang ini meluncur turun dan hinggap di kedua sisi Chia Inkyat. Melihat pertunjukan ginkang setinggi itu Chia Inkyat berjingkat kaget, batinnya kungfu orang ini sedemikian tinggi, bila ku serahkan bumbung kumbang beracun itu kepada mereka, umpama mereka ingkar janji. Spa yang bisa dilakukan dirinya. Waktu berlari kencang tadi bahwasannya Bal ini ak, pernah dia pikirkan, tujuannya banyak ingin selekasnya menyerahkan bumbung itu kepada pihak yang berkepentingan, namun dalam waktu sesingkat ini timbul sifat egoisnya, terpaksa dia harus memikirkan kepentingan pribadinya juga. Sebetulnya Chia Inkyat terhitung pendekar muda yang punya pambek besar dan berjiwa luhur, jadi bukan pesilat yang tidak dipercaya oleh kaum persilatan atau orang yang jiwa sempit tapi sejak dia tidak pedulikan gengsi sendiri, lalu meugajukan permohonan bantuan kepada Hun Lian, wataknya yang agung sudah mulai luntur, maklum biasanya sukar bagi seseorang yang akan melakukan perbuatan yang dirasa memalukan namun untuk melaksanakan kedua kalinya jauh lebih mudah dan perasaan pun lak tertekan. Demikian pula perasaan Chia Inkyat sekarang, dia anggap apa yang dilakukan adalah logis. Begitu hinggap di tanah Oh Sem Sian Sing dan Pak Tu Suseng Serempak bertanya, secepat ini kau berhasil? Tanda petik. Serta merta Chia Inkyat tertawa riang dan bangun, sekarang obrolan keluar dari mulutnya secara lancar, sedikitpun dia tidak merasa rikuh atau kikuk mana mungkin semudah itu, tapi nonahun sudah berjanji kepadaku untuk membantu sekuat tenaga, Oh Sem Sian Sing dan Pak Tu Suseng mengunjuk rasa kecewa, katanya, lalu kalau dia berjanji akan menyerahkan bumbung kumbang itu ah, sulit dikatakan, ku harap kalian ajak berunding orang-orang lain bila mereka sudah bersumpah berat pasti tidak akan mengingkari janjinya kepadaku, aku akan kembali ke setia mendesaknya supaya lebih cepat bekerja. Pak Tu Suseng mengerut ajis, Oh Sem Sian Sing mengunjuk rasa gusar, katanya, kalau kami sudah berjanji kuatir bila kami akan ingkar. Soalnya seluruhnya terkekang oleh muslihat kuibo, dalam keadaan berpencar lagi, mana mungkin mengadakan ikrar bersama, bila hari terang tanah, kita bakal dipaksa menggempur Kim Beopo tingkah apapula yang akan kau lakukan. Chia Ingkiat mengkirik menghadapi amarah Oh Sem Sian Sing, namun rasa jori seketika lenyap, katanya dingin, setelah berhasil menggempur Kim Hawopo, kesempatan pasti akan ada, tengah bicara Leong Bin Siyar Jin dan Tan To Chu juga sudah menghampiri. Melihat Oh Sem Sian Sing masih bersungut gusar, lekas Leong Bin Siyang Jin mengedip metu kepadanya, katanya, Arja yang diucapkan Chia Sao Cheng Chu juga ada benarnya, kami pasti akan bekerja dan berusaha sekuat tenaga, tapi sebaliknya bila Chia Sao Cheng Chu sudah berhasil, ku harap kau pun tidak mempersulit dan mempermainkan kita, diam dan mencelos hati Chia Ingkiat, dalam hati dia mengumpat rasa tua yang licin ini, namun dia bersikap wajar. Katanya bersungut marah malah, kenapa kau bilang begitu, jikalau kalian tidak percaya boleh kau geleb dah tubuhku, empat jago silat ini saling pandang, waktu sedemikian singkat, keberhasilan Chia Ingkiat tidak terduga bakal berlangsung dalam waktu sependek ini, empat orang ini tidak menduga bahwa urusan ternyata berjalan lancar sesuai rencana, apalagi harapan mereka satu-satunya terletak dari bantuan Chia Ingkiat, sudah tentu mereka tidak berani bertindak kasar serta memaksanya. Maka Lyong Bin Siang Jin berkata pula aku hanya menegaskan saja, tak usah kau menganggapnya serius. Hari menjelang fajar, kau harus menyikir agak jauh bila pintu gerbang Kim Haupo di ledakan pertempuran besar bakal terjadi, bila aku terjepit di tengah adu jiwa ini, tiada manfaatnya bagi kau, apa yang diucapkan Lyong Bin Siang Jin memang kenyataan, namun bagi pendengaran Chia Ingkiat amat menusup perasaan, jelos orang anggap rendah kepandayan sendiri yang tidak becus, karuan mukanya merah padam, hatinya amat gusar, namun dia tahan emosi yang hampir meledak, dengan kaku dia mengiakan lalu berlalu tanpa pamit. Sambil berjalan pikirannya pembulengem, mendadak satu pikiran merangsang benaknya, sekilas dia menoleh ke ayah empat jagotop persilatan yang berada di iengah gelap itu, seketika jantungnya berdebar keras. Walau secara mendadak hal itu menggelikan sanuberinya, orang lain pasti tiada yang tahu, namun begitu jantungnya berdebar, Chia Ingkiat khawatir jejaknya diketahui orang lain, maka dia ingin mencari tempat cuy untuk menyembunyikan diri. Kira-kira setengah lidia berlari ke arah utara, kebetulan ditemukan sebuah gua lekas dia menyelingap masuk. Gua ini gelap bulita, setelah berada di tengah gelap baru Chia Ingkiat merasa lega dan tentram, tapi jantungnya masih berdebar keras. Karena pikiran yang menggelitik hatinya itu menyangkut persoalan BCS dan R, dia sendiri heran dan ngeri kenapa pikiran ini bisa merangsang sanubarinya. Yang terpikir olehnya adalah, bumbung kumbang itu berada di tangannya berarti dia menggenggah jiwa ratusan jago-jago silat itu, mati hidup mereka berada di yang namia. Ratusan jago-jago silat itu memang jeli terhadap kungfu Kui Bo Hun Hawe ini loh, tapi Kui Bo sendiri bukan menundukan mereka dengan kepandaian silatnya, tapi karena dia memiliki bumbung kumbang yang bisa meregut jiwa jago-jago silat itu maka mereka dipaksa untuk menyerbu ke Kim Hawe Po. Umpama bumbung kumbang itu terjatuh di tangan bocah kecil, jago-jago top persilatan yang ratusan jumlahnya itu pun harus menyembah kekepadanya, walau Oh Sam Sian Sing menjajinkan akan memberi imbalan tiga jurus ilmu tunggal dari perguruan masing masjeng, namun untuk mempelajari tiga jurus dari ilmu ratusan jago silat itu paling cepat bahkan waktu sepuluh tahun, bila sekarang dirinya mampu menundukan mereka dan ratusan jago-jago silat itu tunduk akan perintahnya, bukankah lebih baik lebih manjur dan menguntungkan? Hal ini membuat hati chia ingkiat gundah bulana, namun juga senang dan bersamangat, jantungnya tak dikduk, dalam jangka sesingkat ini teramat banyak persoalan yang dipikirkan dan harus dipecahkan, semua merangsang benak dan menunggu penyelesaian secara merdadak. Perlahan dia menarik napas panjang lalu meneramkan hati, lalu mulai mencerna persoalan tahap demi tahap. Pada saat ini Fajar telah menyingsing. Begitu cahaya mentari muncil di ufuk timur, dua kepala harimau emas di atas pintu gerbang Kim Haupo mencorong kemerdip, bila orang mau memperhatikan, akan melihat sedikit keganjilan dari keadaan biasa karena di kedua sisi pintu gerbang kini bertambah dua gundukan tanah, tapi kalau tidak diperhatikan orang tidak tahu bahwa di bawah gundukan tanah. Itu terpendam dinamit, itulah buah karyatan tocu di waktu masih gelap tadi, sementara pintu gerbang Kim Haupo maesha tertutup rapat. Setiap kali pintu gerbang M terbuka, hanya ada orang masuk, tak pernah terjadi ada orang keluar dan pintu gerbang itu memang tak pernah ada orang keluar dari Kim Haupo, hal ini sudah diketahui umum secara meluas. Cuaca makin terang, namun suasana masih sepi lengang di depan pintu gerbang Kim Haupo. Semeniara di jalan raya yang menuju ke arah Kim Haupo, dalam jarak satu li, keadaan ternyata riuh ramai, ratusan orang berderap bersama menjadi banah panjang, debu mengepul inggi di angkasa. Barisan ini dipimpin Kui Bo, Hun Lian berada di paling akhir, setiap langkah maju ke depan, perasaan Hun Lian makin tenggelam. Di antara setian banyak orang, hanya dia saja yang tahu, pada hakikatnya Kui Bo sekarang sudah tidak punya kekuatan untuk mengendalikan jago-jago silat Koea itu. Bila rahasia ini sampai bocor, jelas pasti akan menimbulkan banyak keributan yang tidak berani dia bayangkan, sudah tentu orang-orang itu akan bubar seketika, Kui Bo akan marah dan bukan mustahil menjadi gila, celaka adalah dirinya yang akan ketimpa akibatnya. Betapapun jago-jago kosan itu tiada yang tahu, mereka terus maju mengikuti langkah Kui Bo, tunduk tanpa suara. Diam-diam Hun Lian mengharap urusan lekas meledak saja, bila barisan jago-jago silat ini sudah mulai menggempur Kim Hau Po baru orang banyak itu timbul niat jahatnya maka dapat dia bayangkan betapa berbahaya posisi Kui Bo saat itu, tanpa sadar telapak tangan Hun Lian berkeringat dingin, sengaja dia memperlambat langkahnya hingga ketinggalan di belakang, namun tembok benteng Kim Hau Po yang tinggi kokoh itu sudah kelihatan di depan sana pintu gerbangnya yang besar dan angker juga sudah muncul di depan matanya. Kira-kira 50 langkah di depan pintu gerbang Kim Hau Po, barisan besar itu berhenti, ternyata tiada reaksi. Sedikitpun dari pihak Kim Hau Po seolah poloh penghuni benteng itu tidak tahu apa yang terjadi di Iua sepi dan lengan, berdiri paling depan aribarisan jaga jago kosan itu Kui Bo Hun Hauwe Inio mendadak bersulit panjang, suaranya mengelun tinggi, kokoh kuat seperti dapat menembus batan menyusup bumi, bergema di tengah udara menimbulkan getaran gelombang yang memekak telinga, di saat sultannya masih bergema di angkasa, Kui Bo mulai angkat bicara, Lui Po cu silakan keluar dan jawab pertanyaanku. Kata-katanya dilontarkan ke arah pintu gerbang bagai gelombang pasang suaranya mengalun ke depan, sehingga daun pintu gerbang yang tebal itu seperti terpukul palu besar hingga mengeluarkan dingung suara keras. Tapi setelah gemel suara Kui Bo semakin lirih dan akhirnya lenyap, keadaan Kim Hau Po masih tetap ening melap, tetap tiada suara atau reaksi sedikitpun, karuan wajah Kui Bo berubah kelam dan masam, di tengah seringai tawanya, perlahan dia mengulap sebelah tangan sambil bersuara rendah berat. Mundur, ratusan orang serempak mundur enam puluhan langkah, jaraknya ada ratusan langkah dari pintu gerbang Kim Hau Po. Maka Kui Bo kembali bersuit nyaring, tapi setelah suitan kali ini sirap dia tidak angkat bicara lagi. Tidak lama setelah sirna suara suitan kedua, terdengarlah desis suara ramai di kanan-kiri yang timbul dari bawah tanah mengeluarkan percikan kembang api yang bergerak cepat maju ke arah pintu gerbang Kim Hau Po. Kepulan asap putih juga bergerak seiring bunyi desis percikan api itu, hanya sekejap jaraknya tinggal tiga kaki lagi dari PNT UG Ipung Kim Bho Po. Pada genting itulah mendadik Kui Bo memberi aba-aba, tengkurap semua, sebelum orang banyak menjatuhkan dirinya rebah di tanah seluruhnya, ledakan dasyat yang menggoncang bumi terdengar dua kali berturut, begitu dasyatnya seperti letusan. Gunung merapi. Seberapa orang yang terdepan meski sudah mendekam di tanah, tak urung ada yang tergetar mencelate mumul beberapa senti. Karuan bukan kepalang kejut dan ngeri jago-jago silat kosan itu, walau sebelumnya mereka sudah tahu dan siap siaga namun tak pernah terbayang dalam benak mereka bahwa ledakan dinamit yang dipasang di kedena sisi pintu gerbang Kim Hau Po itu sehebat itu. Waktu semua orang angkat kepala memandang ke depan di tengah kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara diseling berkelebatan cahaya kuning kemilau ternyata kedua daun pintu gerbang Kim Hau Po yang kokoh tebal itu juga mercelat tinggi ke udara oleh ledakan dasyat itu. Konon kedua daun pintu gerbang Kim Hau Po itu terbuat dari emas murni, maka dapat dibayangkan betapa beratnya daun pintu sebesar dan setebal itu, umpama bukan terbuat dari emas murni seluruhnya, berat kedua daun pintu itu juga pasti ada laksaan kati, ternyata kedua daun pintu berat dan tebal itu mencelat ke udara, maka dapatlah dibayangkan betapa dasyat kekuatan ledakan kedua dinamit tadi. Kecuali kedua daun pintu yang mencelat terbang ke udara itu sudah tentu masih ada pula pecahan batu bata pasir dan debu yang munkrat kemana-mana, jago-jago silat itu masih merebahkan diri tanpa bergerak, maka runtuhan debu dan batu itu berjatuhan di tubuh mereka. Namun jago-jago kosan itu termasuk tokoh silat kelas wahid bulim, maka mereka tidak tinggal diam ada yang mengebas lengan baju, ada yang menjetik jari ada pula yang memukul atau menampar dengan telapak tangan sehingga batu-batu yang berhamburan itu dipukulnya mental ke tempat lain. Dengan pandangan mendorong jago-jago kosan itu dengan takjub mengawasi kedua daun pintu emas itu mencelat terbang dua puluhan tombak tingginya, lalu melayang dan berputar turun sekpuluhan tombak di luar pintu gebang, biang, belung, daun pintu yang tebal dan berat itu melesak amblas di permukaan batu sedalam dua kaki. D. Saat orang banyak tersirap kaget dan takjub, tiba-tiba Kui Bo Hun Hawe Inio memberi aba-aba lalu mendahului menerjang ke depan, terpaksa jago-jago kosan yang lain-lain ikut bergerak maju. Kui Bo suruh beberapa orang menerjang masuk ke dalam rumah di pinggir benteng, pintu rumah papan itu sekali tendang telah roboh, beberapa jago menerobos masuk, kejap lain seorang dalam penghuni rumah itu telah terdesak keluar hendak melarikan diri begitu melompat keluar orang ini lantas menjejak tanah tubuhnya melambung ke atas wungan rumah, begitu kedua telapak tangan didorong ke depan pukulannya mengeluarkan deru angin kencang ada belasan orang jago di bawah komando Kui Bo sendiri berdiri di depan rumah, namun mereka tak sempat mencegah aksi seorang ini hanya UTOU saja, meski orangnya gendeng dalam keadaan genting ini ternyata otaknya bekerja secara cerdik, di tengah bentakannya. Segera melompat maju memeluk sebatang saka besar, begitu kerahkan tenaga saka itu ditariknya serta dicabut, maka terdengarlah suara gemuruh, atap genteng segera runtuh berhamburan karena wungan runtuh orang ireng berada di atap rumah sudah tentu ikut terjungkal jatuh, namun dengan sigap begitu kaki menginjak tanah, segera dia menerobos di aniara hamburan genteng dan kayu tubuhnya melejit mumbuh pula membawa pusaran angin kencang sehingga genteng yang berhamburan di sekitar badannya tersibat menyingkir, kekuatannya memang luar biasa, laksana semburan air deras yang menyemprot dari sumber bawah tanah saja, tubuhnya melenting kencang. Gerak-gerik tubuh orang ini bukan saja gesit lagi tangkas dan cepat, tapi yang mengepung dirinya juga terdiri jago-jago kelas wahid, di saat tubuhnya jatuh dan melejit mumbul itulah. Terdengar kuih bohun HWL Mio mengeluarkan siulan keras, di mana kedua tangannya terkembang, tampak sekujur pakaiannya mendadak melembung bergetar, rambutnya yang sudah ubanan tampak berhamburan, laksana seekor burung raksasa tubuhnya meluncur miring langsung menubruk ke arah orang itu, kedua telapak tangan didorong dengan sepenuh tenaga. Padahal jarak hun HWL Mio dengan oraak itu ada pulunan demak betapapun tinggi, lewetang hun HWL Mio pukulannya takkan mungkin mencapai jarak sejauh itu, tapi saat itu rumah itu sedark keroboh, genteng dan kayu sedang berhamburan, satu tombak dalam jangkauan angin pukulannya, genteng dan pecahan kayu itu seperti disapu angin puyuh di berendong ke arah orang itu, karuan dia seperti dehujan riman senjata rahasia. Terapung di udara orang itu mengebas dengan kedua lengan bajunya, batu bata, genteng dan pecahan kayu yang lesat ke arahnya berhasil dihaloronto, namun tak urung ada beberapa pecahan genteng yang mengenai tubuhnya juga, sehingga tubuh yang lejit mumble itu sedikit terhambat ke gerakaunya, bukan lagi melesat ke atas, tubuhnya malah melorot turun. Begitu tubuh orang ini melorot jatuh, ada dua puluhan orang dari berbagai penjuru sering tak merubung datang sehingga dia terkepung rapat tak mampu lari ke arah manapun. Pada saat itu pula kuibohun hawe ini ODI tengah siulannya melesat di atas kepala orang banyak, hingga di atas puing rumah yang barusan ambruk. Kejadian berlangsung dalam sekejap mata, orang itu hanya setapak lebih cepat dari kuiboh hingga di atas puing-puing tembok Begitu kaki menyentuh tanah, tubuhnya lantas berputar, menerjang kedua arah, namun dua tiga puluhan orang sudah mengepungnya, manamung M dia bisa melarikan diri. Biang, plak dua kali dia adu pukulan dengan parah. Pencegain, ah, tubuhnya terpental balik, pada saat itulah kuiboh meluncur tiba, jari tangannya lantas mencengkram. Cengkraman kuiboh ini mirip orang ulur tangan meraih barang, gerakan biasa yang sederhana saja namun kenyataan di udara, bertaburan bayangan telapak tangannya, bayangan orang itu terbungkus rapat, entah mengandung betapa banyak perubahan dan variasi, jelas orang itu takkan mampu lolos dari cengkraman mautnya. Tak terduga pada saat itulah mendadak tubuh orang itu mendadak anjlok ke bawah, padahal dia berdiri di atas tumpukan puin, sehingga tubuhnya amblas dan tertendam di tengah guguran tembok dan kayu, dengan sendirinya cengkraman kuiboh mengenai tempat kosong, karuan orang banyak melongo heran, namun setelah melihat kenyataan apa yang terjadi hampir saja orang banyak tergelak tertawa. Ternyata sekujir badan orang itu melesak amblas di tengah puing-puing hanya kelihatan kepalanya saja yang masih menongol di luar, sehingga badannya tak mampu berkutik lagi, siapapun dapat membekuknya dengan mudah, gerak tubuhnya yang lincah dan tangkas serta indah tadi tak berguna lagi. Bahwa cengkraman tangannya luput semula kuibohun hawe ini juga melongo, namun setelah melihat apa yang terjadi, tak urung dia pun merabah geli juga. Baru sekarang orang banyak melihat jelas tampang orang ini, ternyata kepalanya gundul pelontos, tapi jelas dia bukan huwesio, kulit mukanya tampak kasar becuar naen kerah gelap, kedua matanya bundar kecil hidungnya besar seperti terong, bibirnya tebal mulutnya lebur, biji matanya jelatan keknen kiri sukar ditebak berapa usianya. Betapa luas pengalaman dan pandangan kuiboh, namun sebelum ini rasanya belum pernah dia melihat tokoh lihai ini, maka bendiri sambil bertolak pinggang dia mengejek dingin, sekarang, kau mampu lolos jago-jago kosan yang mengepungnya juga merubung maju, beberapa orang yang tadi menggerbek ke dalam rumah itu juga sudah berlompatan keluar, salah seorang segera memberi keterangan, waktu kami masuk dan melibatnya di dalam rumah tadi, dia sedang menulis, entah apa yang ditulisnya, sambil bicara dia keluarkan selembar kertas tipis lemas yang dilempit kecil langsung diserahkan kepada kuibohun huwun niu. Hunlian berada di pinggir ibunya, meslat nempitan kertas tipis ini, tergerak batinya, bila kuibohu memberi kertas tipis itu, tanpa kuasa Hunlian menjerit tertahan. Ternyata tulisan hitam di atas kertas hitam itu melingkar-lingkar seperti cacing kering, hakikatnya mereka tiada yang tahu dan bisa membaca huruf-huruf aneh ini. Tapi huruf sejenis ini pernah Hunlian melihatnya, yaitu waktu dia berada di markas besar Tong Bonpang maka jelas bagi Hunlian, bahwa orang gundul ini pasti adalah jago kosan Leong Bonpang yang sengaja ditanam di dalam Kim Haupo sebagai agen oleh Leong Bonpang Cu sekilas kuibohu melirik kepada putrinya lalu angkat kepala mengawasi orang banyak, tanyanya, siapa dapat membaca huruf buru aneh ini sembari bicara dia angkat kertas itu serta memperlihatkan tulisan di atas kertas itu kepada orang banyak. Tapi tiada seorang pun yang bersuara. Kuibohu mendengu sidung lalu melangkah maju setapak, sebelah kaki terangkat menginjak batok kepala orang itu yang gundul. Nyawa orang gundul ini boleh dikata sudah di ambang pintu akhirat, bila kuibohu kerahkan tenaga pasti jiwanya melayang seketika, tapi wajahnya sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut atau ngeri, hanya sepasang bola matanya yang kecil bundar berputar lebih cepat, kelihatannya gugup. Siapa kau bentak kuibohu gusar apa yang telah terjadi di dalam kim haupo? Terangkan sejujurnya, kuibohun hawe inio bertanya dengan muka bengis, maka orang itu segera membuka lebar mulutnya mengeluarkan. Suara ah, ah, uh, uh. Begip dia membuka mulut orang banyak segera melihat bahwa lidah orang ini ternyata sudah dipotong, karuan mereka bersuara kaget maklum siapapun bila lidah terpotong pasti tak mampu bicara. Kuibohun hawe inio juga melenggong, kaki yang menginjak kepala orang segera diturunkan. Lekas hun lian berkata, ma orang ini bukan anggota kim haupo tapi agen rahasia liongbun pangcu yang ditanam di kim haupo untuk mengirim kabar kepadanya dari mana kau tahu tanya kuibohun hawe inio. Di markas besar liongbun pernah aku melihat kertas dan tulisan sejenis ini, orang ini mengadakan kontak dengan pimpinannya menggunakan seekor burung kecil, jadi burung kecil itulah alat komunikasi dua arah yang mereka gunakan. Kuibohun hawe inio menggeram gusar sebelah kakinya digajelokan di pinggir kepala orang itu betapa kuat tenaga kakinya hingga puing tembok di pinggir kepala orang itu mendekuk dalam, ternyata badan orang gundul ini pun tergetar mumbul ke atas sekali rai dan tarik badan orang yang segera berdiri kaku di atas puing. Dengan dingin hun hawe inio berkata, bagus, liongbun pangcu mengutus seorang agennya yang sudah dipotong lidahnya, bila tertangkap musuh juga takkan dapat mengaku dan membocorkan rahasia, tapi dia punya tangan, pasti dapat menulis, sembari bicara kuibohun hawe inio mendelik kepada orang gundul di depannya, tapi orang iu membuka lebar mulutnya seperti ingin berteriak atau bicara. liongbin siangjin yang berada di samping tiba-tiba berkata, walau bisa menulis tapi tulisannya huruf asing, tiada orang kita yang bisa membaca tulisannya, setelah tahu orang ini anak buah liongbun pangcu, entah kenapa dalam sanubari hunlian timbul rasa kasihan dan simpati kepadanya, segera dia menimbrung, ya betul, bukan saja tak bisa berbicara, tulisannya juga tak bisa dibaca, apa gunanya, bebaskan saja, cerewet, sentakui buahun hawe ini mar menarik muka, umpama dia tidak tahu seluk-beluk kimbeo upo, pasti tahu ke daan liongbun pang mereka, siapa bilang dia tiada gunanya, mana boleh dibebaskan seketika berdetak jantung hunlian, ingin dah membelanya, tapi takut ibu bagaimana dia harus bicara, karuan hatinya menjadi gundah, sementara habis bicara hunhaw inio sudah hulur tangan mencengkram urat nadi orang itu, beruntun dia tutup pula bebetapa hiat cu di dada dan di punggungnya sekali dorong dia sorong orang ke arah ginkoh, katanya, ku serahkan orang ini kepadamu, bila dia melarikan diri, kau harus bertanggung jawab, ginkoh tertawa getir, sambil membalik dia mencengkram lalu didorong pula kepala gundul itu, dia dorong pula ke arah utio usitian hari ini, haria utio yang baru menikah saja yang menunjukkan rasa gembira dan bahagia, nadahal jago jasokoyen weng lain prihatin akan nasib hidup mereka agaknya setelah mendapat bini, laki-laki, kasar ini tak peduli ulat beracun yang mengeram dalam tubuhnya lagi, melihat ginkoh dorong orang gundul kerahnya, sederuti ululur tangan menangkap kudu kepala gundul itu serta berkata, jangan ku aur, pasti takkan lolos, lalu dia jinjing tubuh orang terus di panggulnya, sementara itu, Hun HW INLO sudah memberi aba-aba kepada orang banyak lalu dia tarik suara berseru, kalau masih ada orang di dalam Kim HW PO, ku wajudkan letas keluar saja, jikalau sampai ku bekuk dan ku seret keluar, jiwa kalian akan hancur lebur, betapa hebat tenaga dalamnya, rangkaian katanya dilontarkan dengan tekanan keras dan tinggi jago, jago kosan yang hadir tidak sedikit yang memiliki luakang tinggi, namun tidak sedikit yang berubah rona mukanya, setelah sirap gemas suara kui bo keadaan menjadi hening melap, maka kui bo hun HW INLO pimpin barisan besar imaju lebih jauh, ternyata mereka tidak memperoleh rintangan atau gangguan apapun, di tengah keheningan itulah, mendadak mereka dengar seperti ada suara aneh yang kumandang dari dasar empang di sebelah depan sana, kedengarannya suara iu adalah suitan keras panjang yang menggetarkan bumi, cuma terbenam di dalam bumi sehingga kedengarannya seperti petasan yang lempem karena kena air, maka beramai orang banyak memburu ke arah empang besar itu, tapi air empang tenang, ikan mas di dalam empang juga berenang santai dan sewajarnya, mana ada bayangan orang, gerak-gerak kui bo hun HW INLO paling cepat, begitu suara itu berkumandang segera dia melompat tinggi, beberapa kali lompatan sudah mendahului hingga di pinggir empang, orang banyak ikut merubung maju, semula suara itu sayut-sayut sampai, namun lama kelamaan makin jelas dan terang, kini orang banyak lebih jelas bahwa suaranya memang kumandang dari dasar empang, karuan seluruh hadirin melengak heran saling pandang, suitan panjang itu el erosih terus berbunyi hingga setengah jam lamanya, lalu terdengar pula suara percakapan orang dari bawah, pembicara jelas menggunakan tekanan luekang tinggi, sayang mereka teraling sebuah empang hingga yang berada di atas tidak begitu jelas mendengarnya, ternyata orang di bawah itu berkata, Kui Bo, kalau kau ingin bertemu dengan aku, lekas masuk ke lorong bawah tanah, kutunggu kau di bawah sini, meski hebat kuekang orang yang berbicara, namun karena teraling sebuah empang berlapis kaca kristal lagi, orang lain tidak begitu jelas apa yang diucapkan, namun lain dengan Kui. Bo, luekangnya juga tinggi, dia menangkap jelas apa maksud ucapan di bawah seketika berubah air mukanya, orang-orang yang berada di sebelahnya mengkirik merinding melihat perubahan minik mukanya yang bernyali malah menyurut mundur. Dengan muka beringas segera Kui Bo membentak bengis, kiranya kau tua bangka yang belum mampus, kenapa kau yang menggelinding keluar menemui aku? Kui Bo juga melontarkan perkataannya dengan tekanan luekang tinggi, kekuatan ia mamau membuat tertak batu raksasa namun setelah dia melontarkan tantangannya, keadaan dasar empang menjadi serimalah, tiada reaksi atau jawaban sama sekali. Agak lama kemudian, orang banyak baru mendengar helaan napas panjang, lalu suara itu berkumandang pula, kalau aku bisa keluar, memangnya aku tidak akan naik ke atas menemui kau. Kui Bo Hun Hawe ini lho melengak, mendadak dia tertawa besar, katanya, setan tua kiranya kau terkurung di bawah empang ini, suara tawanya seperti bunyi kokok beluk di tengah malam sunyi, kedengarannya bernada sumbang dan mengerikan. Belum berhenti Kui Bo terloroh tawa, di bawah terdengar suara biang, belum dua kali, seperti ada seorang dengan sekuat tenaga memukul suatu benda keras, menyusul air dalam empang mendadak bergolak dan munkrat naik seperti semburan air mancur, dan sini dapat dibayangkan betapa hebat tenaga pukulan di bawah empang itu. Kui Bo Hun Hawe ini lho masih terus tertawa besar hingga seengah jam lamanya, baru dia berkata bengis kepada orang banyak, kuras air dalam empang ini, sudah tentu orang banyak tidak tahu apa maksud Kui Bo Hun Hawe ini lho ingin menguras air empang besar ini, namun meresah tahu kumbang beracun di tangan Kui Bo sembarang waktu dapat menamatkan jiwanya, mereka tiada yang tahu. Bahwa bumbung kumbang itu kini sudah jatuh di tangan Chia Ing Kiat, mengira mati hidup mereka masih berada di tangan Kui Bo mana berani mereka membangkang. Untung mereka berkepandaian tinggi, bukan kerja beiat secara botong royong menguras air dalam empang ini. Setelah memberikan perintahnya, Kui Bo menggapai tangan kepada Hun Lian maka ibu beranak ini segera beranjak ke dalam rumah. Maka ramailah kerja keras puluhan jago silat kosen itu menguras air atau mengeduk parit supaya air mengalir keluar, meski peralatan pacul dan sekop tidak ada, tapi mereka menggunakan golok pedang atau gaman apa saja yang bisa mereka gunakan, Bila cuaca sudah mulai gelap air dalam empang iiun sudah terkuras menjadi kering. Bila empang itu sudah kering baru orang banyak melihat jelas, dasar empang ini ternyata terbuat dari kaca kristal, di bawah kaca kristal ada bayangan orang bergerak, tapi hanya dua orang saja. Anak buah Hialui Kiong segera lari melapor kepada Kui Bo, maka kejap lain Kui Bo sudah datang dan berdiri di pinggir empang. Di bawah kaca kristal tampak sinar pelitarunyala, serot wajt orang mendungat memandang ke atas, di bawah penerangan cahaya api, orang banyak dia as melihat jelas, orang di bawah kaca kristal itu adalah seorang tua, wajahnya kelihatan kering berwibawa namun welas asih, namun seorang yang lain berdiri agak jauh ditempai gelap, hingga tidak kelihayan jelas. Pembaca tentu sudah tahu bahwa dua orang di bawah kaca kristal itu bukan lain adalah Bu Bing Sian Sing dan Lui Ang Ing. Terkurung di dasar empang, mereka yakin takkan isa keluar, ajal mereka tinggal menunggu waktu saja, padahal mereka sudah beberapa kali berkau-kau MTN atau Mptati Penghuni Kim Hau Po ternyata berpeluk tangan, nada yang memberi pertolongan meski tenggorokan Bu Bing Sian Sing hampir pecah juga sia-sia. Mereka yakin terkurung di bawah tanah akhirnya pasti akan ajal, setiap manusia bila jelas menghadapi buntu, tahu jiwa sendiri takkan hidup lama lagi, maka segala perbuatan juga berani ia dilakukan, sesuatu yang biasa tidak berani dilakukan, sekarang sudah bebas dari batas perilaku, agama dan kepercayaan, adat isi-adat pun tak dihiraukan lagi demikianlah yang dilakukan Bu Bing Sian Sing dan Lui Ang Ing, meski usia mereka tertaut amat jauh patut menjadi kakek dan cucu betapapun mereka adalah laki perempuan, dalam menghadapi jalan kematian, apapula yang takut mereka lakukan. Di dasar empang yang terputus hubungan dengan atas, sudah temu mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di Kim Ho Po. Hari kedua bayangan orang yang biasa mancing atau modai mandir di atas empang ternyata tidak kelihatan lagi, bayangan seorang pun tidak terlihat, berbeda dengan keadaan biasanya, tengah mereka keheranan suara kuibo sayut-sayut sampai terdengar dari atas menyusul terdengarlah ledakan dasyat yang menggoncang bumi tidak lama lagi, suara kuibo terabah lebih dekat disertai darah pelangkah orang banyak semakin dekat. Lekas Bu Bing Sian Sing bersuara, maka bermunculan-lan bayangan kuibo hun hawe ini dan orang banyak di seketiling empang, tapi orang orage ini jelas bukan penghuni Kim Ho Po semula. Bila air empang terkuras kering, kini kedua pihak hanya terbatas oleh kaca kristal saja maka pandangan terlibat lebih jelas. Selama dua hari bermain cinta dengan Lui Ang Ing, walau mereka terkurung di bawah tanah menunggu ajal saja, namun keadaan Bu Bing Sian Sing justru kelihatan lebih bergeirah, lebih bot seperti waktu muda di saat pet bu lipat dengan hun hawe ini, di siu lim si dulu wajahnya yang penuh keriput dan pucat kini tampak cerah bercahaya, semangat menyala. Keriput mukanya pun hampir tak terlihat lagi. Maka orang-orang di atas agak pangling melihat wajah yang kering berwibawa ini. Walau banyak yang pangling tapi jago-jago kosan itu masih kenal baik suara Bu Bing Sian Sing, tahu bahwa dia adalah orang aneh yang pernah membuat ciut ya Kui Bo Hun Hwi Nyo waktu masih berada di Hiat Lui Kiong tempoh hari, maka waktu melihat Kui Bo Melayang datang banyak de antaranya mundur memberi jalan kepadanya. Tampak oleh Kui Bo. BN Bin Sian Sing berdiri tegak sambil langkat obor di tangannya cahaya obor menyinari wajahnya, tampak merah cerah dan gagah, kelihatan jelas dan amat dikenal oaibnya. Seketika rona mukanya tampak kaget dan tercengang namun hatinya sekejap berubah pula menjadi kelam dan sinis, berapa kati dia terkekeh dingin, bola maana mencorong hijau seperti pandangan racila yang khas darah. Sudah beberapa hari lamanya orang banyak bergaul dengan Kui Bo, bukan tidak pernah mereka melihat Kui Bo murka, namun rona muka yang diperlihatkan sekarang justru jauh lebih menakutkan dari biasanya, karuan orang-orang banyak berdetak tegang, mereka yang berdiri agak dekat segera mundur dan menyingkir lebih jauh. Lama Kui Bo berdiri di pinggir empang sambil menetap ke bawah, sesaat kemudian mendadak dia tertial-tial, suaranya seperti lolong serigala, lalu bertanya, kenapakah kau setelah air empang kering, maka suara Bu Bing Sian Sing dari bawah terdengar jelas katanya, titik singkirkan dulu kaca kristal ini, biar aku keluar, nanti kami bicara lebih lanjut, mendadak Kui Bo mencak-mencak seperti joget kera, tingkah tata lakunya amat aneh dan lucu entah senang atau marah yang terang, sambil berjoget mulurnya berceloteh pakkaruan, suaranya bikin orang banyak merinding dan seram. Sikap Bu Bing Sian Sing tampak berubah hebat, mendadak dia membentak sekeras geledek. Walau dia berada di dasar empang terpaut kaca kristal yang tebal, namun bentakan keras ini diul betul laksana halilintar hingga kuping orang banyak merasa pekat, menyusul tampak Bu Bing Sian Sing melompat ke atas sambil mendorong kedua tangan belang dengan nansiat dia menggempur kaca kristal tebal itu. Kui Bo sedang berjoget di pinggir empang, mimpi pun tak mengira bahwa Bu B L N G Sian Sing yang tersekap di bawah bakal menyerangnya. Kekuatan pukulan Bu Bing Sian Sing sudah disaksikan orang banyak tadi waktu air empang munkerat laksana air mancur sehingga air seisi empang itu bergolak mendidih, jelas bahwa KHI Kang aliran lukeh yang dilatihnya sudah mencapai taraf yang paling tinggi. Demikianlah sekarang dia memukul pula dengan ilmu keksan bakgu, di balik gunung memukul kerbau. Orang banyak termasuk Hun Lian tidak tahu apa arti Kui Bo yang mendadak berjoget dan berdendang, hanya Bu Bing Sian Sing saja yang maklum, betapa senang bakti Kui Bo Hun Hwe Inio setelah tahu dirinya terkurung di bawah tanah dan tiada harapan keluar lagi maka dapatlah diduga bahwa perempuan jalan yang jahat ini pasti tidak berpeluk tangan begitu saja, meski dirinya tak mampu keluar, orang akan berusaha mencelakai jiwanya secepat mungkin, joget Kui Bo justru membakar amarahnya, maka pukulan keksan bakgu dilontarkan sekuat tenaga, kebetulan sasaran pukulannya berada air bawah kaki Kui Bo. Belang celoteh Kui Bo mendadak berhenti, tubuhnya mencelak tertiang ke udara oleh daya pukulan Bu Bing Sian Sing yang tersalur lewat kaca krisial di bawah kakinya. Orang banyak menyaksikan dengan jelas, tubuh Kui Bo mendadak mumbul setombak enam kaki dengan kaki tangan terpentang lebar, bukan lantaran cia melompat ke atas tapi, terpental oleh pukulan dasyat Bu Bing Sian Sing. Setelah jungkir balik di tengah iudara baru Kui Bo memekik. Pukulan Bu Bing Sian Sing memang tidak terduga dan menyebabkan Kui Bo terpental mumbul ke udara namun untuk melukai masih beum mampu, begitu tubuh Kui Bo jungkir balik Kui Bo kembangkan ketangkasan ginkangnya dengan gaya indah segera dia menukik turun, kira-kira setelah kha tombak menjelang ei nyentuk tanah tubuhnya terbalik pula hingga kakinya turun lebih dulu belu embegitu kakinya menyentuh kaca kristal terdengarlah getaran yang keras menggoncang bumi, ternyata daya luncurnya ke bawah laksana gugur gunung dasyatnya. Orang-orang yang berdiri di sekitar mpang juga nira akan goncangan yang cukup keras di bawah kaki mereka. Begitn berdiri tegak pula Kui Bo terloroh-loroh latah, serunya, bagaimana aku tidak mampu keluar? Biar kami saksikan kau mampu selemas, biar kau mati kelaparan kulit daging buka Kui Bo tampak bererut-merut, bibirnya kedutan, sorot matanya tampak penuh kebencian, Hunlian tak pernah melihat sikap ibunya yang menakutkan ini, seketika mengkirik dibuatnya, materiaknya ngeri. Kui Bo segera membalik badan, bentaknya, lekas bawa kemari hidangan yang lezat arak wangi panggang ayam dan babi, cari seorang tukang bor, bikin sebuah lubang kecil di atas kacara kristal ini, biar dia pun mencium betapa sedap hidanganku pagi ini, di saat Kui Bo memberikan perintahnya. Hunlian memandang ke bawah, dilihatnya bubing siansing sudah mundur ke pinggir, di sana terdapat sebuah pintu kecil, di pinggir pintu ada bayangan orang berkebebat, walau hanya sekilas pandang, tapi Hunlian sudah melihat jelas bayangan orang itu bukan lain adalah Lui Ang Ing. Maka Hunlian segera berteriak, Lui Ang Ing, Kim Bi O Po Sao Po Chu juga berada di dalam. Mendengar teriakan Hunlian orang banyak merubung maju dan melongo ke bawah pula, namun bubing siansing dan Lui Ang Ing sudah menyelingap masuk kebalik, pintu kecil itu. Dari atas bayangan mereka sudah tidak kelihayan. Sikap Kui Bo kelihatan tidak tenang, matanya jelilatan, bibirnya komat kamit. Hunlian mendekat dan tanya berbisik, Ma, siapakah orang itu, kenapa kau membencinya sedemikian rupa Kui Bo diam saja, hanya angkat kepala lalu menggeleng orang banyak tiada yang tahu apa yang dipikir oleh Kui Bo, semua menunggu perkembangan selanjutnya, hingga suasana hening lelap. Di tengah kesunyian itulah tampak bayangan seorang meluncur tiba, langkahnya agak berat, jelas kepandaian silap dan ginkang orang ini masih kepalang tanggung, begitu dia mendekat orang banyak sudah tahan kedatangannya, namun tiada orang ambil perhatian padanya, setelah dekat yang menghadap keluar sudah beberapa orang yang mengenalnya berseru, Hi, Chia Sao Cheng Chu, yang baru datang memang Chia Ing Kiat, begitu melihat pemuda ini jantung Hunlian seketika berdepak keras. Kui Bo sendiri juga menoleh serta memandangnya dengan tatapan heran penuh tanda petanya. Maklum Kui Bo pernah mengutus Ginkoh dan Tijan Lo Jin Mi luruk ke Kim Leong Cheng menculik Chia Ing Kiat, namun selama ini dia belum pernah melihat tampangnya, betapa tinggi kepandainya. Sejauh ini dia pun tidak tahu bagaimana kelanjutan hubungan putrinya dengan Chia Ing Kiat, maka begitu Chia Ing Kiat mendekat segera dia menyambut dengan pertanyaan, Jadi kau inilah, apakah kau melarikan diri dari Leong Bon Pang tidak? Sahut Chia Ing Kiat gelaleng kepala. Sembari bicara kepalanya celingukan akhirnya matanya menatap ke arah Oh Sam Sian Singh, serunya dengan nada berat, Oh Sam Sian Singh, akan kutunjukkan sesuatu kepadamu. Sembari bicara dia merogoh keluar bumbung bambu hijau terus diacung. Tinggi di atas kepala, bumbung bambu hijau mengkilap berisi kumbang beracun itu mirip terbuat dari batu jade. Waktu di Hiat Lo Jin Mi orang banyak pernah melihat dan tahu bumbung bambu hijau ini berisi kumbang beracun yang menjadi ancaman jiwa mereka, Kiii diacung tinggi di tangan Chia Ing Kiat, sudah tentu banyak mengenalnya. Terutama Oh Sam Sian Singh yang tahu seluk-beluk persoalannya, serem tak dia berjingkrak girang bersama Pak Tu Suseng dan Leong Bin Sian Jin. Begitu Chia Ing Kiat tangkat bumbung kumbang itu seketika pucat muka Hun Lian badan pun gemeter dan menyurut mundur beberapa langkah. Dengan tatapan melotot sekilas Kui Bo menoleh kepadanya. Sigap sekali mendadak Kui Bo mencelat maju, tubuhnya menubruk ke arah Chia Ing Kiat. Tapi jaraknya cukup jauh, meski cepat tubrukannya. Tapi Oh Sam Sian Singh dan Pak Tu Suseng juga sudah siaga, bersama Leong Bin Sian Jin serentak mereka sudah melompat menghadang. Gerakan Leong Bin Sian Jin sedikit terlambat, maklum kepandainya memang jit lebih rendah, Tapi dia sempat berteriak ahayolah para saudara, lekas kalian ganyang Kui Bo, Bumbung kumbang itu sudah tidak berada di tangannya, perubahan ini sungguh tak terduga juga amat fatal bagi Kui Bo. Sebelum Leong Bin Sian Jin selesai berteriak, terdengar dua kali benturan keras plak-plok, Oh Sam Sian Singh dan Pak Tu Suseng kontra Kui Bo adu pukulan dengan satu lawan dua ternyata Kui Bo tidak lebih asor, Ketiganya terpental jauh dari udara. Di saat kaki mereka menginjak tanah. Leong Bin Sian Jin pu sudah selesai memberi peringatan kepada orang banyak, Seketika sambutan gegap Gumpita, selama beberapa hari ini, hidup jago-jago kosan itu boleh dikata amat tertekan, Selalu dibayangi langit mendung, rasa penasaran selama ini tak iklam pihak ini setelah tahu ancam jiwa mereka tak berada di angan Kui Bo lagi, Serempak meialah berteriak dengan paduan suara yang menggemparkan, Serempak mereka merubung maju dari berbagai jurusan, Saat itu Kui Bo memangnya berada di atas kaca kristal atau di dasar empang bersama Hun Lian maka dia terkepung oleh Ho NG banyak, Dalam pada itu Cia Ingkiat lompat ke pucuk sebuah gunungan yang tak jauh dari empang serta mengacung tinggi bumbung bambu. Di saat orang banyak merubung maju mengepung Kui Bo Oh Sam Sian Singh segera berseru, Bagi beberapa orang untuk melindungi keselamatan Cia So Ceng Chu betapapun tinggi Kung Fu Kui Bo, Menghadapi kerumunan setian banyak jago-jago kosan ini tak urung hatinya di jori dan tersirat darahnya, Apalagi bumbung kumbang pengendali jiwa mereka sudah tidak berada di tangannya, Mendengar aba-aba Oh Sam Sian Singh segera dia gerakan tangan menyambit dua larik sinar geinerdep ke arah Cia Ingkiat. Begitu pesat luncuran dua larik sinar putih itu bukan saja mengeluarkan desing suara tajam, Hakikatnya orang banyak tidak melihat jelas jenis apa senjata rahasia yang disambitkan Kui Bo. Berdiri di atas gunungan, Cia Ingkiat menyaksikan jelas Kui Bo sudah terkepung rapat hatinya agak lega dan terhibur, Namun serta mendengar betapa bebat gemboran setian banyak orang yang naik hitam ingin mengganyang Kui Bo tak urung mengkirit juga bulu kuduk Cia Ingkiat, Maklum dalam hati dia ada maksud memegang bumbung bambu itu untuk mengendalikan jago jengokosen itu, Di saat dia melenggong itulah, dua larik sinar gemerdiat melesat datang, Karuan dia menjerit kaget, namun tetap berdiri tanpa menyingkir saking kesima. Bukan Cia Ingkiat tidak ingin menyelamatkan jiwa, Tapi selama hidup kapan dia pernah menghadapi adegan yang menegangkan seperti ini, Sehingga dia menjublek seperti orang linglung. Untung setelah mendengar seruan Oh Sim Sian Sing tadi, Ada delapan orang segera melompat mundur ke arah Cia Ingkiat, Meski mereka tergolong jago kosan, Namun gerak-gerik mereka jelas kalah cepat dengan luncuran dua senjata rahasia Kui Bo terdengar, Delapan orang itu berteriak bersama, So yang diantaranya segera mengayun seutas cemeti lemas panjang dua tombak ke arah Cia Ingkiat, Seorang lagi juga mengayun tangan, Sebab tang Kim Cipian, Ruyung uang emas, Dengan deru angin kencang meluncur di udara juga. Kim Cipian yang timpukan ini terbuat dari kepingan uang emas yang sengaja digosok mengkilap dan tajam bagian pinggirnya serta direnteng dengan benang emas pula, Baik turuyung lemas ini ditimpukan laksana naga emas yang terbang di udara, Langsung memapak ke arah sambitan senjata rahasia Kui Bo, Daya luncur senjata rahasia kedua pihak kencang dan deras, Kring, kring dua senjata rahasia Kui Bo dengan telak menerjang Kim Cipian. Seketika Kim Cipian putus menjadi tiga potong di udara, Kepingan metu uang emas seketika berhaburan di udara menjadikan pemandangan yang aneh menakjubkan. Ternyata timpukan Kui Bo memang kuat sekali, Kedua senjata rahasianya tidak terhalang meski beradu dengan Kim Cipian di udara, Daya luncurnya masih cukup pesat meski apak berkurang, Baru sekarang oh, Ang banyak melihat jelas, Senjata rahasia timpukan Kui Bo ternyata dua bilah Lu Yap Tsu setipis kena. Setelah kebentur Kim Cipian, Meski tetap meluncur ke depan tapi dua bilah Lu Yap Tsu ini sudah melenceng ngarahnya, Tep, Tep keduanya menancap amblas samrai gagangnya di gunungan karang yang keras. Pada saat itulah, Cemeti lemas panjang itu pun telah menyapu tiba di bawah kaki Chia Ingkaet, Sedikit sendal dan tari ujung Cemeti segera membelit-betis Chia Ingkiat, Begitu merasa kaki terbelit, baru saja Chia Ingkiat menjerit kaget. Mendadak tubuhnya sudah terangkat naik ke udara oleh sendalan tenaga orang yang memegang Cemeti. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.